Halo Coference, disini kita punya pertanyaan 1 per 6 ditambah N sama dengan 7 per 9, nilai N adalah berapa? Yuk kita kerjain bareng-bareng, pasti mudah. Jadi kita tuliskan dulu soalnya ya, Coference ada 1 per 6 ditambah dengan N sama dengan ada 7 per 9. Nah kita mau mencari nilai Nnya, kita akan melakukan penyetaraan ruas terlebih dahulu. Karena Nnya mau dicari, maka kita buatkan Nnya sendirian di ruas kiri ya, kita akan hilangkan 1 per 6. Disini penjumlahan, maka untuk menghilangkannya operasikan dengan lawan dari penjumlahan, yaitu pengurangan. Artinya dikurang 1 per 6 kedua ruas, jadi kita tuliskan kembali disini 1 per 6. Selanjutnya ini dikurang dengan 1 per 6, masih ada ditambah dengan N. N sama dengan ruas kanannya sebelumnya ada 7 per 9, ini harus dikurangkan juga dengan bilangan yang sama ya, Coference yaitu 1 per 6. Nah bisa kita sederhanakan di ruas kiri, 1 per 6 dikurang 1 per 6 itu hasilnya 0, 0 nya tidak usah ditulis, maka tersisa N. Sama dengan, ini langsung saja kita kurangkan ya, Coference yaitu 7 per 9 dikurang 1 per 6. Dimana kalau mau mengurangkan pecahan itu harus disamakan dulu penyebutnya, kalau masih berbeda. Nah ini 9, 6 berbeda ya, kita akan cari KPK untuk menyamakan penyebutnya. Kita tuliskan terlebih dahulu ya, Coference yaitu KPK, kelipatan persekutuan terkecil dari penyebut yang ada, 9 dan 6 adalah berapa ya. Jadi bisa kita gunakan konsep kelipatan untuk mendapatkannya, kita tuliskan terlebih dahulu disini, Ini kelipatan dari 9, dimana 9 nya ini kita akan kalikan dengan bilangan asli mulai dari 1, 9 kali 1, 9, 9 dikali 2, 18, 9 kali 3, 27 dan seterusnya. Selanjutnya dengan cara yang sama kita akan cari kelipatan 6, 6 nya dikali dengan bilangan asli mulai dari 1, 6 kali 1, 6, 6 kali 2, 12, 6 kali 3, 18 dan seterusnya. Kita sudah dapat ya Coference untuk kelipatan yang sama dan yang terkecil, jadi kalau mencari KPK menggunakan konsep kelipatan itu kita akan cari yaitu kelipatan yang sama dan yang terkecil. Kita sudah dapat 18, maka KPK nya adalah 18 ya Coference. Maka dari itu kita kembali lagi ke sebelah, jadi ini 7 per 9 supaya penyebutnya jadi seperti KPK nya yaitu 18, maka penyebutnya ini 9 harus dikali dengan 2 ya Coference supaya jadi 18, maka pembilangnya juga harus dikali dengan 2, dikurang untuk sebelumnya 1 per 6 penyebutnya 6 harus dikali dengan 3 supaya jadi 18, maka pembilangnya juga dikali 3 angka yang sama. Sehingga kita akan dapatkan N nya sama dengan 7 kali 2, 14 per 9 kali 2, 18 dikurang 1 kali 3, 3 per 6 kali 3, 18. Nah sudah sama penyebutnya ya Coference, maka dari itu kita langsung kurangkan untuk pembilang yang ada. 14 kita kurangkan dengan 3, 4 kurang 3, 1, 1 nya turun, maka dapat hasilnya 11 per penyebutnya adalah 18 ya Coference. Maka dari itu telah kita dapat nilai N nya adalah 11 per 18. Wah kerja bagus Coference, kita sudah mendapatkan jawabannya. Tetap semangat belajar ya, sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.